Ramainya warga yang mendatangi tempat pemakaman umum untuk berziarah menjelang bulan suci ramadhan memberi keberkahan sendiri bagi tukang kembang ziarah di ibu kota. Seperti tukang kembang di TPU Semper dan karet bifak yang merauh untung hingga jutaan rupiah per hari. Seiring ramainya warga yang berziarah makam menjelang bulan suci ramadhan di tempat pemakaman umum Semper, Jenjing, Jakarta Utara membuat warga pedagang buangan ziarah mendapat keberkahan dengan meraih rezeki. Dalam sehari, para pedagang di kios bunga bisa melalui omset penjualan bunga dan air mawar hingga jutaan rupiah. Meski biasanya harga beli kembang dari pusat penjualan kembang naik, namun para pedagang tidak menaikkan harga jual kembang ziarah, naiknya hanya mengurangi tahanan. Untuk satu plastik besar dan tiga buah botol air mawar, para pedagang mematok harga Rp25.000, sedangkan untuk satu plastik kecil bunga ziarah dijual Rp5.000. Hal serupa juga terlihat di berdagang bunga makam di kawasan TPU Karit Bifak, Jakarta. Setelah sempat terpuruk akibat hantaman pandemi COVID-19, kini para pedagang bunga dapat menen rezeki. Bahkan banyak juga penjual bunga musiman yang muncul. Ramanya peziarah yang datang membuat para pedagang mampu merupakan keuntungan beberapa kali lipat dari biasanya. Dipakirakan volume peziarah akan terus mengalami peningkatan hingga sehari jelang memasuki bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Sofim Firdaus dan Rani Sanjaya, AINUS melaporkan.